Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Bersama saya Rahel Venina Deborah Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yesi Irawan Dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Alkitab TB2 Berdasarkan dari 2 Timotius 3 Ayat ke 10 sampai dengan 17 Mari sebelum kita merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan Kita berdoa Ya Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur karena Engkau menyertai kehidupan kami Dan juga Engkau memberkati langkah kami Terima kasih Tuhan untuk berkatmu sampai pada hari ini Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang boleh membimbing kami Memimpin hati kami agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Yang akan menjadi pusat refleksi kita adalah dari 2 Timotius pasal ketiga ayatnya yang ke 16 Saya akan membacakannya untuk kita semua Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Pada hari Kamis 9 Februari tahun 2023 Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke 69 Sambil meluncurkan Alkitab Terjemahan Baru versi 2 Alkitab yang dipakai sebelumnya diterbitkan tahun 1974 Dan dalam waktu 50 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi pada bahasa Indonesia Dalam Alkitab TB2 bahasa yang tersaji akan lebih mudah dipahami Karena itu diharapkan agar kaum muda Kristen Indonesia makin giat untuk membaca kitab suci Membaca kitab suci adalah kewajiban bagi orang-orang Kristen Orang tua Timotius sedari kecil sudah mengenalkannya pada kitab suci Kitab suci itulah yang memberikan hikmat dan juga menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Bahkan menuntunnya juga ketika harus menjadi pemimpin jemaat di usia yang masih muda Tanpa membaca Alkitab kita tidak akan memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 Dikatakan bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan membaca Alkitab kita akan dituntun Dan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik Tins apakah kita membaca Alkitab setiap hari Mari kita mengingat Mari kita ingat untuk mencintai dan merenungkan kitab suci Karena kitab suci adalah bagian dari kehidupan orang Kristen Yang bila kita baca, kita lakukan dengan penuh sukacita Itu akan memberikan berkat yang besar Keberadaan buku renungan Tins for Christ Itu juga dapat menolong kita untuk membaca kitab suci dengan teratur Sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang berharga Dan pada saat kita menghadapi pergumulan Hikmat Tuhan dalam kitab suci dapat muncul di dalam ingatan kita Sehingga bisa menuntun kita untuk mengambil sebuah keputusan Mari kita jalankan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan Mari membaca Alkitab dengan rajin dan juga sepenuh hati Sedemikian renungan kita pada hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Pimpinlah anakmu ini Pimpinlah setiap kami Tuhan Untuk boleh dengan sadar Dengan kemauan kami Membaca dan merenungkan firman Tuhan Agar kiranya kami sebagai anak-anak yang muda Boleh mendapatkan bekal yang kuat Bekal yang baik Untuk masa depan kami Kiranya Tuhan yang boleh menyertai setiap kami Dalam keseharian kami Dalam setiap langkah kami Di kehidupan ini Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!